Perjalanan kematian bagian 14. Juru sapu dan juru canang. Lama ia merenungkan cerita sang kakek tentang masa perenungan bagi para roh yang telah tiba di alamnya. Lalu bagaimana dengan informasi bahwa para roh di sejumlah daerah di Bali, biasanya dikatakan masih ngayah atau mengabdi di Pura Dalem, kadang sebagai juru sapu atau tukang sapu dan juru canang atau tukang haturkan canang. Kenapa hanya dua jenis kegiatan itu saja yang sering muncul dari mereka yang bertanya pada para medium atau balian? Sang kakek tersenyum. Pura Dalem adalah juga tempat suci di dalam diri. Ia bermakna sebagai jiwa atau sang roh itu sendiri. Di alam kematian, bila sang roh dikatakan mengabdi sebagai juru sapu, tukang sapu, berarti ia sedang ada pada masa perenungan untuk membersihkan sampah-sampah penyesalan atas noda karma buruk di kehidupan terakhirnya. Bila sang roh dikatakan sedang mengabdi sebagai juru canang, berarti ia sedang ada dalam masa memberikan bahan-bahan kesadaran bagi dirinya. Ia mengaturkan pengetahuan kesejatian, kesungguhan dan kebenaran bagi dirinya. Sebab canang itu artinya resmi, sungguh-sungguh, sejati. Dengan membersihkan diri dari noda kenangan karma buruk masa lalu, kemudian mengisinya dengan benih kesadaran sejati, sang roh akan siap untuk memilih jenis kehidupan baru yang akan dijalaninya di kehidupan berikutnya. Ia menganggup perlahan. Cahaya pagi menerobos dari ufuk timur, memperjelas dedaunan yang telah banyak mengotori halaman rumah untuk disapu. Ia beranjak, meninggalkan percakapan untuk sejenak waktu. Terima kasih telah menonton!